Soal nomor 1 Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa disebut A. Keuangan desa B. Pengelolaan keuangan desa C. Dana desa D. Alokasi dana desa Jawaban yang benar adalah A. Keuangan desa Soal nomor 2 Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan bertanggung jawaban keuangan desa disebut A. Keuangan desa B. Pengelolaan keuangan desa C. Pelaksanaan keuangan desa D. Penyelenggaraan keuangan desa Jawaban yang benar adalah Pengelolaan keuangan desa Soal nomor 3 Penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 1 tahun disebut A. Rencana pembangunan jangka pendek desa Atau RGP desa B. Rencana pembangunan jangka menengah desa C. Rencana kerja pemerintah desa Atau RKP D. Rencana pembangunan jangka panjang desa Jawaban yang benar adalah C. Rencana kerja pemerintah desa Atau RKP Soal nomor 4 Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa disebut A. Proyeksi anggaran pendapatan dan belanja desa B. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja desa C. Rencana anggaran pendapatan dan belanja desa D. Anggaran pendapatan dan belanja desa Jawaban yang benar adalah D. Anggaran pendapatan dan belanja desa 5. Pengelolaan keuangan desa diatur tersendiri dalam A. Permendagri nomor 20 tahun 2018 B. Permendagri nomor 21 tahun 2018 C. Permendagri nomor 20 tahun 2019 D. Permendagri nomor 21 tahun 2019 Jawaban yang benar adalah A. Permendagri nomor 20 tahun 2018 Soal nomor 6 Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 Uang yang masuk ke rekening kas desa disebut A. Aset desa B. Income desa C. Pendapatan desa D. Penerimaan desa Jawaban yang benar adalah D. Penerimaan desa Soal nomor 7 Penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran Yang menjadi hak desa Dan tidak perlu dikembalikan oleh desa disebut A. Penerimaan desa A. Penerimaan desa B. Pendapatan desa C. Kekayaan desa D. Modal desa Jawabannya benar adalah B. Pendapatan desa 8 Semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran Yang tidak akan diterima kembali oleh desa disebut A. Pengeluaran desa B. Belanja desa C. Pembiayaan desa D. Kredit rekening desa Jawaban yang benar adalah B. Belanja desa Soal nomor 9 Pejabat yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa Atau PKP KD adalah A. Sekretaris desa B. Pendahara desa C. Kepala desa D. Kepala urusan atau Kaur keuangan Jawabannya benar adalah C. Kepala desa Soal nomor 10 Perangkat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa atau PPKD adalah A. Urusan tetap usaha dan umum B. Urusan keuangan B. Urusan keuangan C. Sekretaris desa D. Urusan perencanaan Jawabannya benar adalah C. Sekretaris desa Soal nomor 11 Perangkat desa yang menjalankan tugas sebagai pelaksana teknis pelaksana pengelolaan keuangan desa atau PPKD adalah A. Kepala urusan B. Kepala seksi C. Sekretaris desa D. Pelaksana teknis Jawabannya benar adalah B. Kepala seksi Soal nomor 12 Rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam satu rekening pada bank yang ditetapkan disebut A. Rekening kas desa B. Rekening keuangan desa C. Kas desa D. Rekening desa Jawabannya benar adalah A. Rekening kas desa Soal nomor 13 Dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran disebut A. Dana partisipatif B. Dana tambahan C. Dana taktis D. Dana cadangan Jawaban yang benar adalah D. Dana cadangan Soal nomor 14 Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Selama satu periode anggaran disebut A. Silpa B. Siltap C. Surplus anggaran desa D. Defisit anggaran desa Jawaban yang benar adalah A. Silpa D. Dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar Yang digunakan mengatur penarikan dana Dari rekening kas Untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA Yang telah disahkan oleh kepala desa disebut A. Rencana anggaran kas desa B. Dokumen pelaksanaan anggaran C. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran D. Dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan Jawabannya betul adalah A. Rencana anggaran kas desa Nomor 16 SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai Kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa SPP adalah kependekaan dari A. Surat perintah pembayaran B. Surat permintaan pembayaran C. Surat permintaan pembayaran D. Surat pengajuan pembayaran Jawabannya benar adalah B. Surat permintaan pembayaran 17. Berikut ini Yang bukan merupakan bagian dari aparat pengawas internal pemerintah Atau APIP adalah A. Inspekturat Jenderal Kementerian B. Unit pengawasan lembaga pemerintah non-kementerian C. Inspekturat daerah provinsi Dan inspekturat daerah kabupaten atau kota D. Komisi pemberantasan korupsi atau KPK Jawabannya benar adalah D. Yang bukan adalah Komisi pemberantasan korupsi atau KPK 18. Asas pengelolaan keuangan desa kecuali A. Transparan B. Accountable C. Participatif D. Credible Jawabannya benar adalah D. Kecuali Credible 19. Pelaksana pengelolaan keuangan desa terdiri dari A. Sekretaris desa dan kaur keuangan B. Sekretaris desa, kaur dan kasih C. Kaur dan kasih, kaur keuangan D. Sekretaris desa, kaur dan kasih, kaur keuangan Jawabannya benar adalah D. Sekretaris desa, kaur dan kasih, kaur keuangan 20. Pembagian tugas kaur dan kasih, pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing Dan ditetapkan dalam A. Rencana pembangunan jangka pendek desa B. Rencana pembangunan jangka penengah desa C. Rencana kerja pemerintah desa D. Rencana pembangunan jangka panjang desa Jawabannya benar adalah C. Rencana kerja pemerintah desa Soal nomor 21 Kaur keuangan sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa atau PPKD Melaksanakan fungsi A. Manajerial B. Ketata usahaan C. Kebendaharaan D. Ketata usahaan dan kebendaharaan Jawabannya betul adalah C. Kebendaharaan 22. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES terdiri dari A. Pendapatan desa dan belanja desa B. Pendapatan desa dan pembiayaan desa C. Pendapatan desa, belanja desa, dan pengeluaran desa D. Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa Jawabannya benar adalah D. Pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa 23. Pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran Yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa Pendapatan desa terdiri atas kelompok A. Pendapatan asli desa, dan pembiayaan desa, dan pengeluaran desa, dan pembiayaan desa B. Transfer C. Pendapatan asli desa dan transfer D. Pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain Jawaban yang benar adalah D. Pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain 24. Yang bukan pendapatan desa dari kelompok transfer adalah A. Hasil penghutan desa B. Dana desa C. Alokasi dana desa D. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten atau kota Jawaban yang benar adalah A. Hasil penghutan desa 25. Pendapatan desa yang berasal dari kelompok pendapatan lain yaitu A. Penerimaan dari hasil kerjasama desa B. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa C. Bunga bank D. Jawaban A, B, C, Benar Jawaban yang benar adalah D. Jawaban A, B, C, Benar D. Jawaban A, B, C, Benar